Hai guys selamat malam Hai selamat malam waktu Perancis itu berobis mandi dan saya itu bicaranya apa pelan-pelan karena anak aku sudah tidur suami aku lagi nonton jadi itu saya kameranya di gimana ini di balkon walaupun enggak di balkon ini muka saya sudah orang begitu guys Oke apa ya memulai dari mana ngomongnya ya Oke saya tuh mau mulai mulai ngomongnya dari Oke jadi itu terus ini tanggal 10 usul tanggal 11 hari ini hari Sabtu saya nggak nyaman putar-putar jadi tuh ini sudah hari Sabtu jadi itu guys harusnya kita itu tanggal 7 7 Mei kita itu harusnya sudah tanda tangan di notaris buat beli rumah yang udah kita kunjungi dan yang kita udah apa ya udah bikin surat-surat sama agen dan kami udah kirim-kirim semuanya ke notaris punya semua yang diminta-minta karena sini kalau kalau mau beli rumah apa sih namanya harus karena kami memang kemarin melalui agen jadi itu kami lewat agen dulu jadi kami tanda tangan di agen buat apa buat sign buat bilang bahwa kami udah sekitar 50% udah setuju sama agen sudah setuju dengan biaya yang kita mau bayar ke agen dan blablabla segala macem dan yang ketahap kedua itu harus ke notaris jadi apapun jual beli disini itu itu harus lewat notaris dan kami itu sudah sudah dan notaris sudah minta karena memang notaris juga bapak suami yang lama dia sudah mau ketiga kali borusan dengan notaris ini jadi dia enggak enggak mau ganti-ganti dan dia ngomongnya karena ada dosia juga dia disitu ada bekas berat jadi notaris ini udah kenal sama dia udah tahu sama dia karena udah mau tiga ketiga kali ini dia ke situ nah singkat ceritanya sebenarnya itu kita itu hari Kamis yang baru Kamis hari Selasa tanggal tujuh Mei kita itu sudah renjananya harus sana tangan di notaris karena sudah planning dari bulan Februari kalau nggak dipikirkan konadu mandi ala notar la refri ya dari bulan Februari itu kita sudah fisi sudah dapat rumah dan sudah itu kita itu harus kamu ke notaris dan bulan apres itu kita sudah fisi sudah dapat rumah dan sudah itu kita itu harus kamu hari kita itu dapat awal April kita itu dapat konfirmasi dari notar bahwa nanti kita itu bisa dapat jadwal buat tanda tangan tanggal tujuh tujuh Mei nah terus ini sudah lewat tanggal tujuh Mei kita itu belum tanda tangan juga enggak masalahnya eh pertamanya itu dari agen kita tanda tangan agen mungkin sekitar ajang sekang semak 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 kondensinya jadi kita itu tanda tangan bulan Maret tanama sama agen jadi agen dulu baru notaris guys tanda tangan itu dan karena suami aku itu orangnya teliti dan dia itu enggak mau ada macam-macam segala macam nanti pas kita sudah disana terus kita dapat masalah jadi itu dia minta apa suami aku minta semuanya apa aja yang pemilik lama kerjain apa aja yang mereka ke renovasi dan mereka udah kasih 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 dan ada satu yang agak lama banget mereka enggak tahu sampai sekarang dilakuin atau enggak Hai jadi tanggung jawabnya agen ke pemilik lama pemilik karena kami belum ternama masih pemilik yang lama itu buat ngurusin segala macam itu karena jadi itu masalahnya tuh karena rumah-rumah disini itu guys setiap rumah itu ada pemanas ruangan jadi di rumah yang mau kita beli itu ada dua pemanas ruangan pemanas ruangan yang apa yang kalian lihat kali TV itu yang ada api-api masukin kayu dan ada pemanas ruangan yang memang dipasang di seluruh rumah kita itu cuma tekan kayak ada alat begitu kayak termometer buat atur-atur suhu dan itu yang suami aku mau cek terakhir dia minta itu tapi sampai sekarang sampai minggu lalu suami aku telponan sama agen agen tuh ngomongnya beli beli saya ngomong ini agen kok begini ya terus aku juga ngomong ke suami aku Iya kok agennya begitu kalau enggak dibayar bisa lah ya tapi ini kan agen kan itu dibayar jadi tugasnya itu nyampein komunikasi antara kita dan dan yang pemilik rumah karena kita tuh nggak mungkin perlu pesan-pesan sama pilih rumah karena kita itu bayar agen buat ngelakuin hal itu buat jalin komunikasi dengan pemilik rumah yang lama sudah terus suami aku sudah kesal ini kok agennya begitu ya agen properti itu dibayar buat ngelakuin tugasnya dia tapi ini ditanya satu dibalikin ke lain cuman kita juga apa ya menger aku sih di sisi aku aku mengerti karena memang pekerjaan pemilik rumah yang lama itu dia itu kerjanya tidak tidak di tempat jadi orangnya itu kejayaan di kilang minyak dan mereka udah enggak di limos di kota tempat tinggal kami mereka udah pindah di kota lain kota yang apa istrinya kalau bapaknya asli sini yang istrinya kota berlima jam kalau punya dari Paris itu lebih jauh dari Paris Hai jadi itu jadi sampai sekarang enggak tahu diurusin apa enggak cuman kalaupun belum diurusin nanti mereka yang bakalan kalaupun kami mau nanti apa mau nanti panggil teknisi buat cek-cek itu segala macam yang akan bayar mereka karena mereka sudah tanda tangan di pas apa tanda tangan sama agen nah itu yang bikin tanda tuna dan ada satu lagi dan karena suami aku memang orangnya teliti banget makanya suami aku tuh minta lagi bagaimana dengan apa pembuangan pembuangan air pembuangan air karena rumahnya itu kan agak apa ya kita bilang agak kebawah-kebawah tidak terlalu kebawah cuman kebawah sedikit di jalan sedangkan jalannya agak tinggi tinggi sekitar berapa 10 cm atau bagaimana jadi pembuangannya gimana terus itu juga yang agak lama diurusin sama agen jadi kita tuh tanya ke agen suami aku sampai telepon kantor wali kota yang urusin apa bagian pembuangan karena disini tuh saluran airnya kan memang semua dibikin dengan sisim-sisim jadi air apa bekas-bekas dari kamar mandi dari toilet dari cuci-cuci di dapur itu semuanya masuk di satu tanki buat diolah lagi jadi limbah air oke air bentar guys secara dulu guys sudah dan itu masalah air udah selesai sekarang tinggal tunggu masalah pemanas ruangan sampai suami aku kesel ini kok ini agen ya aku ngomong ah dia ngomong terus aku juga ngomong aku malah aku nggak bela agen aku malah ngomong ke suami aku iya ya ini agen kan dibayar kalau cuma kalau nggak dibayar kalau gratis sudah lah ya dia nggak ngelakuin tugasnya dengan benar nggak perlu apa nggak perlu kita cari-cari nggak perlu punya nggak perlu diurusin juga kita gimana-gimana di sini tapi kan dia juga dibayar dibayarnya pun sesuai lebih standar nggak ada kita negosiasi-negosiasi guys dan bayarannya kalau saya pun pikir Oh my god cuma membayar cuma buat bayar agen doang dari agennya tadi ya ngomong iya kok orang masa agen udah dibayar terus keretanya gimana 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 sudah lah daripada sampai kumusulah daripada kita pusing tunggu aja pokoknya sebelum pokoknya semua kan sudah sudah ada tertulis jadi mau ada apa-apa kita masih bisa klaim ah masalah agen selesai sudah semuanya aku sudah apa sudah ngomong begini sudah nanti bicarain lagi kalau pun ada masalah-masalah gimana gimana segala macem nah datang lagi masalah satu bukan masalah juga sih datang lagi masalah sama notaris jadi itu notaris itu punya asisten dan asisten yang mengurus kita punya dokumen segala macem itu dia itu pergi liburan pergi liburannya di luar Prancis jadi otomatis ketunda dan aku ngomong ke suami aku pas suami aku telpon ke kantor notaris yang orang yang lain yang angkat Oh iya karena saya nggak bisa ngurusin yang tahu deh yang tahu apa yang tahu bekas-bekas kalian itu lagi liburan ha tuh aku ngomong ha masa kantor notaris segitu-begitu kok enggak ada masa asisten yang lain nggak bisa mengurusi atau misalnya dia kalaupun apa minta bantuan dia udah kamu aku tinggalin ya ini ya kamu bikin begini ya buat yang dosi buat bekas ini ya begini segala macem ya karena aku mau liburan biar mereka nggak tunggu lama tapi ternyata memang harus menunggu dia balik nah sudah dia sudah balik dia sudah balik guys ya udah balik akhir April kalau nggak salah atau pertengahan April jadi memang lama kan dapat lagi masalah yang lain Hai ah gitu saya baru makan makanya saya nggak enak terus dapat lagi masalah yang lain guys masalah lainnya itu adalah ini satu lagi tunggu kalau ada ketanya orang Boreal mudah-mudahan saya bisa lihat kalau kita ngomong itu jadi tuh ngomongnya gini guys jadi dia tuh ngomongnya eh apa sih notar sekolah problem teh notar sekredi hipotek ah jadi itu jadi tuh rumah ini tuh ah jadi tuh notaris itu lagi nunggu surat dari pemilik lama surat dari bank pemilik lama karena rumah yang mau kita beli ini ternyata dijadikan jaminan oleh pemilik lama ke bank buat kredit saya nggak tahu mau beli rumah yang mana atau nggak mana kita nggak mengurusin pokoknya kita cuman mengurusin ini udah beres dan rumah ini tidak dijadikan apa sih tidak dijadikan agunan lagi tidak dijadikan jaminan lagi jadi itu jadi ada kredit hipotek kalau di Perancis namanya jadi eh dan ibu yang ngurusin kita belum yang notarisnya karena notaris itu cuman apa cek-cek segala macam itu tanda tangan jadi yang di kantor notaris ngomong mereka itu lagi nunggu itu surat hipotek dari bank dari pemilik lama dan pemilik lama itu yang agak lama mau buat 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 kirim dan saya tuh ngomongnya begini ya ini pemilik lama ini kayak kayak orang yang enggak perlu duit ya kalau orang lain kan oh cepet 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 di kirim padahal walaupun mereka itu sih bapak pemilik lama itu kerja di luar kota tapi kan masih ada istrinya kan di kota lain di kota jauh dari tempat kami bisa kirim lewat kantor pos dan gimana ya pos pos itu mu kirim mu kirim mu kirim barang-barang bahagia itu nggak bakalan hilang atau bagaimana tapi mereka kayaknya makanya aku bilang kesamu aku ini ini pemilik lama ini kayaknya kayak aneh ya kayak nggak perlu duit padahal itu takutnya misalnya kita itu bisa berubah pikiran walaupun masih bisa masih bisa selama kami belum tanda tangan apa selama kami belum tanda tangan sampai depan notaris kita itu masih bisa berubah pikiran cuma masalahnya kalau berubah pikiran nanti kita nanti kita itu yang bakalan bayar biaya agen dan ada biaya-biaya kecil lagi kita yang bayar walaupun nggak sebesar nggak sebesar harga rumah paling 10-15% kalau nggak salah ya harga apa harga buat bayar agen itu agen properti itu guys cuman karena memang nyari-nyari nyari-nyari udah nggak ada rumah lagi yang yang kayak begitu dan lokasinya begitu udah agak susah nyari ada masih ada rumah yang kami inginin cuman ada hal yang kami nggak suka di rumah yang ada yang rumah yang kau ngomong suami aku aku masih mikirin ada rumah yang satu yang aku suka banget udah lama aku suka banget cuman masalahnya suami aku nggak suka karena di dekat rumah itu ada tiang listrik tiang listrik atau tiang telepon suami aku nggak suka tapi aku ngomong oh nanti takutnya ada apa resonansi itu listrik atau sinyal-sinyal bikin sakit kepala segala macam guys oke jadi itu sampai sekarang kita itu belum tanda tangan di notaris walaupun agen sudah tanda tangan jadi kita harus menunggu kepastian dari notaris dan hari Senin tanggal enam ibu itu ibu yang kerja bukan notarisnya yang telepon sekretarisnya mungkin sekretaris notaris itu telepon ke kita bahwa bahwa nanti kayaknya kira-kira dari tanggal mau tanda tangan di notaris dari tanggal 20 sampai tanggal 25 Mei dan ini tuh aku pikir karena kami libur disini mudah-mudahan nggak ada halangan nggak ada halangan nanti biar kami itu bisa cepat tanda tangan guys karena sudah kita pengen pindah kita sudah bikin packing sudah hampir bukan sampai selesai udah mungkin 50% barang-barang kecil kita udah packing dan anak aku juga mama kapan kita pindah kapan kita pindah karena aku sudah masukin di box itu mainan setengah mainannya jadi ngomong ini enggak ada aku mau ada temannya karena tak ya kalau main tuh dia mau ada teman main misalnya ada dua bonika yang sama dia tuh mau begitu dia nggak mau cuman sendirian jadi begitu guys lika-likunya kita itu mau beli rumah sampai sekarang masih ketunda oke kayaknya sekian dulu karena sudah terlalu panjang nanti update lagi di video selanjutnya terima kasih banyak yang sudah menonton salam dari Perancis doakan kami biar nggak ada halangan lagi biar cepat-cepat bisa tanah tangan di notaris biar cepat-cepat kami punya rumah dan juga cepat-cepat ini apartemen ada orang mau datang lihat buat dibeli guys karena tuh kami sudah semua dana udah alokasikan di rumah yang mau kami beli dan sekarang gitu kita tuh lagi nunggu apa apartemen ini kejual mudah-mudahan semuanya lancar tepat waktu tidak ada halangan lagi guys oke nanti saya update lagi berikutnya biar apa sih biar teman-teman juga tahu oke terima kasih banyak yang sudah menonton salam dari Perancis bye bye bye